Dagingnya empuk, cita rasanya manis dan juga gurih Dipadu dengan sambal bawang kayak gini Ini sedah banget dimakan pakai nasi putih hangat Hari ini Dapurus Sari membuat empal gepuk Ini cara bikinnya juga sangat mudah Teman-teman di rumah bisa mencobanya Langkah yang pertama kita siapkan daging yang sudah direbus Lalu kita potong-potong tipis seperti ini ya teman-teman Selanjutnya kita geprek pakai ulekan Nah seperti ini Kira-kira seperti ini ya teman-teman Kita sisihkan dulu Lanjutkan Lakukan sampai dengan selesai Selanjutnya kita bikin bumbu halusnya Ada bawang putih, bawang merah, kemiri dan juga ketumbar Kasih sedikit garam Lalu kita haluskan Selanjutnya kita tumis bumbu yang sudah dihaluskan Masukkan rempah-rempahnya Daun salam, daun jeruk, lengkuas dan juga serai Ini ditumis bumbunya sampai dengan benar-benar harum Untuk memasak empal gepuknya hari ini Dapul Sari menggunakan Cookware Set IL-22B dari Idealife Setelah bumbunya sudah benar-benar harum Masukkan daging yang sudah dikeprek Tambahkan sedikit air Tambahkan gula merah Air asam jawa Tambahkan merica bubuk Kaldu bubuk Santan Selanjutnya kita biarkan sampai dengan Dagingnya empuk dan juga bumbunya meresap Nah kalau bumbunya sudah meresap seperti ini Bisa kita matikan Selanjutnya dagingnya ini bisa kita goreng sebentar saja Selanjutnya kita panaskan minyak goreng Lalu kita goreng empalnya tadi yang sudah dimasak dengan bumbu Nah ini gorengnya tidak perlu terlalu lama ya teman-teman Kalau sudah kecoklatan begini langsung dibalik Kalau sudah mulai kecoklatan seperti ini bisa kita angkat Nah ini kita tiriskan dulu selanjutnya langsung bisa disajikan Setelah empal gebuknya sudah matang langsung bisa disajikan Jangan lupa ditabur dengan bawang goreng Ini enak banget Cara bikinnya juga sangat mudah Teman-teman di rumah bisa mencobanya Terima kasih